3 Mei 1999 di Krunggoko, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Euphoria reformasi di Jakarta menjalar keluarga Aceh yang selama 10 tahun terakhir hidup di tengah operasi jaring merah atau yang dikenal dengan DOM, daerah operasi militer. Warga turun ke jalan dengan senjata tajam karena beredar kabar pasukan TNI hendak menyerbu desa Cotmurong, Aceh Utara. Beberapa hari sebelum aksi ini, sebuah peringatan maulid Nabi menampilkan ceramah-ceramah bertema politik dan sejarah Aceh di mana TNI mengklaim telah kehilangan salah seorang anggotanya. Dengan dalih mencari anggota yang hilang, pasukan TNI masuk kampung dan melakukan kekerasan fisik pada warga. Inilah yang memicu kemarahan masal. Yang penting diurungnya, pengen cari kekuasaan di ati penerdaiannya. Silahkan, lu saja. Dan konsentrasi masa ini pun segera berubah menjadi tragedi kemanusiaan. Koalisi NGO HAM Aceh melaporkan, ratusan tentara dari Kesatuan Detasmen Roda 001, Pulau Rungkom memuntahkan timah panas secara acak ke arah masa. Korban berjatuhan. Sedikitnya 46 orang tewas, ratusan luka-luka, dan 10 lainnya hilang. Tragedi Simpang KKA Mei 1999 hanya satu dari sekian banyak peristiwa berdarah yang meletus di bumi Aceh, justru setelah rezim Orde Baru jatuh. Rentetan peristiwa tersebut juga terjadi saat pemerintah menggelar Operasi Sadar Rencong I antara Mei 1999 hingga Januari 2000. Sebuah operasi yang semula diniatkan mengedepankan pendekatan kemanusiaan, budaya, dan agama ketimbang pendekatan militer dan kekerasan. Selama 1999 saja, setidaknya meletus empat insiden berdarah, mulai peristiwa di gedung KNPI Loksemawe, hingga pembantayan terhadap Tengku Bantakiyah dan santri-santrinya di Malabo. Seluruhnya diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia berkategori berat.